Hai olah geng geng welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka apa yang akan kita lakukan malam ini Hai bingung Oke daripada bingung mari kita sedikit menjawab jawab mulu nih aduh capek juga ya bisa lari pak bukan menjawab sih kali ini saya akan membuat sebuah bukan challenge juga ya Oke kali ini saya akan membuat kopi susu tepatnya menggunakan single origin dari Arabica kali ini saya akan membuatkannya menggunakan Quintinos roster roasting-an dari Quintinos the best one di Jakarta biasanya saya beli yang Toraja nih ada Toraja terus Papua tapi kali ini ada Stockman Dailing dan Aceh Dayok nah ini dua-duanya bisa diminum pahitan menggunakan metode manual brew pada umumnya semua manual brew bisa dilakukan tapi ini kali ini saya akan menjawab akan menjawab lagi ya kali ini saya akan membuat kopi susu tapi pakai single origin Hai sebuah pertanyaan yang memang harus dijawab single origin Apakah layak Apakah bisa waktu itu saya pernah membahas tapi saya nggak mempraktekannya membuat kopi susu menggunakan single origin saya jawabnya cukup menjelaskan beberapa koleksi single origin dan level roastingannya lalu yang layak diminum untuk campuran kopi susu adalah medium to dark atau dark sama sekali untuk single origin Arabica ya lalu kemudian saya harus menghabiskan mandailing ini mandailing kalau orang suka protes nih mandeling padahal katanya sih kata orang mandailing tuh mandailing tahu deh mana yang bener tapi kalau lihat di wikipedia mandailing tapi kalau bahasa Inggrisnya mandeling kali ini saya akan membuatkannya dengan mandeling Oke tunggu sebentar ya nih ini ada single origin juga Papua Wamena harusnya saya Apple to Apple kan Papua Wamena nya si Ryan Ross dan Papua Wamena nya Quintinos sih kalau Papua Wamena mana Quintinos tuh bisa dibikin kopi susu pahitan dan sejenisnya kalau Papua Wamena fried rose kadang buat yang suka karakter asem kenapa jadi bahasa yang lainnya Oke lupakan dulu ya selalu kurang fokus nih Oke jadi single origin mandeling akan saya buatkan kopi susu dari Quintinos hanya yang lainnya dari Quintinos kalau dari beberapa brand roster lainnya kemungkinan kalau di roasting yang light to medium dia nggak cocok untuk jadi kopi susu termasuk si Aceh ini nanti yang Aceh kita buka ya kita buka kita bersama setelah ini kita akan coba buka dulu si menghabiskan dulu si mandeling malam ini oke kita akan buat kopi susu metodenya menggunakan Aeropress di attach sama Velo lalu saya kasih paper filter ya paper filter one sip oke kita akan berproses ya saya setting 14 gram 14 gram 15 gram kita giling settingan oke hmm settingannya saya set di untuk plus tengah aja sip hmm bisa dilihat udah gelap ya ya warnanya agak kalau di bawah cahaya tuh warnanya nah ini menggelapkan goyang semuanya karena saya menggunakan tangan aja mari kita tuang semuanya balikkan ke nol dulu kopi berapa tadi ada yang ingat kopi 14 gram airnya saya setting di 50 gram oke kita akan membuat espresso ya lima puluh satu oke langsung diaduk aja aromanya enak banget jadi sebenernya si Quintinos ini untuk segala jenis roastingan enak campur dan kalian ini bisa diminum pahitan enak diminum campur kopi susu kita akan tes ya karena saya belum pernah dicampur kopi susu untuk si Quintinos khusus yang ini karena selalu saya kalau minum Quintinos di pahitan aja ya kecuali kalau misalkan saya pakai yang house blendnya dia yang Archipilago pasti saya menggunakan si kopi susu kalau ingin berkopi susu kalau enggak pun ya udah diminum pahitan juga enak nampol jadi buat jadi buat sarapan pagi enak banget ya si ini ini saya kayak jualan ya jualan punya orang kita push bersama ya 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 udah ya 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 itu memang agak gampang jadi kadang kasihan juga kalau ada lihat orang pesen salam balista banyak-banyak macam-macam padahal tugas mereka banyak banget Oke ini hasilnya supportik kita goyang-goyang dulu ini saya mau cicipin dulu ya udah lama nih nggak ngopi mandailing dari Quintinos cicipin dulu enak banget ini cocoknya diminum malam-malam pahit santai kopinya 65-16 gram atau sampai 18 gram lalu airnya 150 aja digunakan menggunakan edit di brew menggunakan aeropress enak banget enak nah ini salah satu mandailing single-origin yang kalau dicampur susu kan dia asumnya lumayan tinggi ya si mandailingnya kalau menurut saya ya nggak tahu menurut orang-orang yang jadi lumayan tinggi jadi baiknya kalau mau dibikin kopi susu cari yang roastingannya gelap atau dark roasting kalau istilahnya jadi ini karakter asumnya sedikit keluar kita bikin kopi susu ya kayak gimana supaya kalian tahu nggak semuanya kopi nggak semuanya kopi bisa dibikin kopi susu walaupun ada beberapa orang aliran yang menggunakan kopi susu lalu kopinya single-origin dan nggak semua orang juga cocok kita pakai ini tuh saya berkreasi sendiri yaitu si susunya saya sedikit bukukan jadi kalian bisa bereksperimen dirumah sedikit saya bukukan susunya lalu bisa dinikmati dengan penuh manja Oke cukup ya kita tuang langsung nah se delicious love good biarkan dulu sebentar saya mau ngambil sesuatu dulu ya fri selamat menikmati ya sorry ya menunggu lama oke kita aduk dulu ini buat kalian yang pengen buat kalian yang doyannya kopi manja jadi si kopi selain susu eh selain kopi yang dibekuin kalian juga bisa membekukan susu ya saya membukukan susu biar sedikit lebih manjat ini saya pajang ini ini kopi susu single origin mandaling kita akan baru kali ini saya mencobanya menggunakan susu jadi kalau ada rasa nggak enak saya akan saya kasih tau kalau nggak cocok saya akan kasih tau ya habis ini nanti kita cari formula yang enak buat single origin kalau dibikin kopi susu tapi di Bogor di beberapa ada bikin kopi susu menggunakan single origin yang roastingannya medium medium ya bahkan light to medium di kalau dicoba semua tekstur karakter asamnya keluar kita cobain kayaknya enak banget ini enak enak masih enak menurut saya ternyata enak teman-teman saudara sebangsa tanah air inilah kopi susu single origin saya pinggirin atau kalau kalian mau mencoba Thoraja dari Quintinos juga sudah Nah kalau Thoraja saya sering pakai untuk dicampur kopi susu jadi walaupun single origin yang si Thoraja tapi saya udah pernah berbagai metode dan menurut saya cocok untuk semua metode dan kalau dicobain ke teman-teman ini enak banget ya kopinya kopi apa sih saya bilang aja ini kopi mahal banget kopi super premium spesial spesialis saya bikinkan untuk kalian itu aja dan enak ini enak jadi kalau untuk hostblendnya si Quintinos simply dark aja dan tetap saya sih karakternya karakter tipis rasanya tapi kalau untuk yang single originnya nah selain enak juga sedikit ada tekstur-tekstur tekstur agak berhibetnya sambil ngopi tekstur bawaan dari si mandeling ini ada catatannya ini doang nih clean testing ini dong tapi biasanya ini ada catatan di sini nih di bagian atasnya kayak ini ada nah ini ada nih Oh enggak ada Oh ya ini nih Hai eh oke ini catatan dari rosternya saya tetapi nanti aja ya kita buka baru yang ini tuh oke ini agak agak berbuah katanya put putih oke good sip oh ini ada nih kalau si medium body full flavor low acidity low acidity kalau ini berarti benar tadi clean testing ya ini nih notes dari Quintinosnya I agree enak Hai kopi mandeling yang tidak memberikan aftertest oke good oke berhasil di buat kalian yang sedikit ada pertanyaan single origin tentang tentang single origin itu bisa dibikin kopi susu atau enggak catatan yang bisa salah satunya adalah dari Quintinos all Quintinos single origin bisa dibikin kopi susu all roast roast atau all dari Starbucks semua kopi dari Starbucks bisa dibikin kopi susu tapi enggak semua dari roster-roaster di luar itu bisa dibikin kopi susu kecuali workas ya workas tuh si call origin punya dark roasting nah itu bisa dibikin kopi susu nanti saya akan membahas 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 si workas ya habis ini besok kali ya tunggu aja saya akan membahas si workas mungkin work kalau nggak workas si ini nih si apa namanya si gayo dari Quintinos belum pernah saya bahas jadi sayang banget nih kasihan si Quintinos ini salah satu langganan terlama saya tapi jarang saya kemukakan di postingan kasihan ya padahal sebenarnya dia kopinya memang udah enak banget saya pikir kalau kopinya udah enak banget nggak perlu dikas tau lah ya cukup dikas tau maksudnya nggak usah dibikin karena udah pasti enak karena udah saya bikin dari zaman dulu banget semua jenis kopinya yang dikit banget sih nggak semua dia Toraja Papua Flores Aceh Mendeling ini terus Archipilago sisanya seingat saya cuman itu ya dan Jawa kalau nggak salah ya Jawa jadi cuman itu doang seingat saya Bali Oh Bali 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 ada juga ya enak good selamat ngopi aja kali ya kita akan menikmati ngopi dengan suasana malam harusnya ini kopi anget cuman malas ngangkatin susu terus dikocok menggunakan shaker atau si yang punya saya mikronter tuh yang udah beli mahal-mahal selalu rusak atau pakai French press jadi males jadi saya nikmati dengan dingin-dingin aja karena suasana di sini sedang sedikit hangat di luar sisa hujan membuat kita hangat sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya selamat mencoba Quintinus Mandeling Lektoba Lektoba itu apa ya Danotoba ya oh iya saya Danotoba Pure Arabica selamat mencoba selamat mencoba semuanya maksud saya dengan berbagai metode sampai akhirnya harus dicoba dengan kopi susu semangat ngopi semuanya selamat malam Ciao Bersambung 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 Bersambung